Halo semua, balik lagi sama saya Karena kalau gue ngomong gue Autotranslate-nya menjadi goa, jadi the cave Tapi gue jadi ngomongnya saya kalau gak aku Biar lebih gampang buat si autotranslate-nya Mentranslate-nya apa yang saya bicarakan Oke, disini saya membuat akun baru Ada yang pernah request di salah satu live Atau di komen youtube kurang ingat di mana Nah, dia minta Bang, bikin dong tutorial apa yang harus dilakukan di UB baru saat bermain CPS Oke, pertama Kalau saat bermain CPS kalian bakal masuk ke dunia start Yang dimiliki oleh Kupa atau Secret Dev User Oke Pertama, harus ngapain Saran sih jangan terlalu pentingin yang ada disini ya Yang ada di SBSB ini Karena dominan mayoritas cuma BTK, remeh Mungkin beberapa ada yang berguna tapi mayoritas enggak Yang pertama harus kalian lakukan adalah slash radio menurut saya Karena disini mempermudah untuk itu membaca Dan disitu bang, habis itu habis sudah slash radio Terus harus ngapain nih? Oke, mudah sebenarnya Caranya itu ada lumayan Tapi ini bakal saya kasih tau cara yang menurut saya yang pakai dan yang aku pakai ya Yang saya gunakan ya Gitu aja dah Nah, pertama di antara satu Pertama kalau yang anda main itu mungkin bisa ngecek ke bagian promote world Atau Nanya di general Ini kita bakal pindahkan tampilan ini ke discord sebentar Nah, sekarang kita sudah ke discord Nah, bagaimana nih? Nah, kalian tuh bisa di antara ke general Nanya-nanya ke salah satu player ini Contoh nih player yang menurut aku aktif itu adalah si res Res ini salah satu player yang aktif Ya kan? Maksudnya kayak orang yang aktif di discord gitu Tapi kalau secara game saya kurang ngerti sih Res ini orang yang aktif dan juga orang Indonesia Dia bisa ngebantu kalian mungkin Kalau dia baik atau lagi ada waktu Mungkin dia kadang-kadang ngasih tau suruh ngapain Kadang-kadang Tapi jangan mengharapkan bakal dibalas ya Karena kan siapa orang sibuk ya Terus ada juga Di bagian promote world Nah, disini buat apa nih promote worldnya nih Nih, kalian tuh nge-scroll-nge-scroll Carian tulisannya kayak gini Free BFG IGL Go Here ya kan Ya kan Ya, situ nih kalau nggak usah Go Here tuh dia nggak ngasih tau kemana sih Cuma Free BFG IGL Go Here gitu doang Nah Kayaknya namanya Go atau Here Nggak tau udah Tapi nyari yang mudah dibaca Ini contoh nih Free BFG POG at BFG Halu Ini kayaknya BFG yang sering gue sponsorin sih Ini sponsorin bukan secara dia minta ya Tapi lebih Emang dia tuh tempatnya Stoknya selalu ada Dan rame dunianya Contoh nih ke BFG Halu ya kan Ini udah, kalian udah ngecek nih Oh nyari BFG nih Halu Cari yang memakai IGL Atau Infinity Gem Lock Nanti kita bakal balik untuk ke CPS untuk membahas apa itu IGL Nah kita sudah balik ke CPS Nah sekarang itu apa itu IGL IGL itu adalah lock yang dibuat oleh Kupa Yang memberikan Gems sebesar 30% Maksudnya memberikan tuh dalam bentuk bonus Kayak anggapnya Red Anches Kalo kalian pada tau Red Anches Nah disini kalian juga bisa slash news Kenapa Disini ada tulisan tuh Aktif 3x Games is active Nah kalian tuh harus Kalo masih baru Ngecek slash news dulu Wah lagi ada bonus games gak nih Kalo gak ada ya IGL juga tetep boleh Cuman tapi bonus 30% Tapi sekarang lagi ada event 3x Gems Asli itu tambah IGL 30% Nah disitu lo mendapatkan 33x ditambah 30% gitu Nah contoh kita ke Warp BFG Halu Oke disini ke BFG Halu Nah kalian udah ke BFG Halu Terus ngapain nih Nah di CPS enaknya Itu kalian tinggal pertama ambil Magplannya dulu Dan kalian bisa ngeliat tuh stok mereka ada berapa Ada 193.000 IGL tuh keuntungannya bisa Ngestock sampai Apa namanya 200.000 blok Nah pas udah begini Kalian cari tempat Cari posisi Nah disini banyak orang kan nih farming nih Karena lagi emang lagi kali 3 Jadi orang banyak farmer yang balik Nah kalian cari posisi Dimana Kan contoh disini Ya kan Nah pas udah itu ngapain bang Berarti mana loh Tinggal naruh Ngebreak gitu Naruh ngebreak Capek kan Nah Pas itu gak usah diambil kan Gemsnya Nah disini Di CPS ada yang lebih gampang CPS itu ada sistem Cheat menu Cheat menu nya itu Untuk kayak bisa Auto farm Ya kan BFG mode Auto spam Auto pull Dan auto plan Nah disini Kita bakal bahas Cara pemula aja dulu Untuk kayak fitur-fitur Cheat menu Mungkin kalau ada yang mau Bakal Aku buat Kalau gak ada Ya gak usah gitu Nah Cara untuk BFG nya gimana Kalian tinggal aktifkan Auto farm Dan BFG mode Kenapa Harus namanya BFG mode juga Karena kalian megang remote nya Dari Mac plan kan Jadi ini butuh diaktifkan Kedua ini Wajib Dan terus kalian juga harus Mengaktifkan Don't drop gems Apa ini Ini untuk kalian Tidak nge-drop gems nya Jadi pas ke itu Kalian langsung dapet 2 games nya Di inventory anda Atau di karakter kalian Nah disini Tugas kalian tuh Simple Tugasnya kalian tuh Hanya ngumpulin duit Sampai 70 ribu Oke Pokoknya step Yang saya berikan disini Hanya step Yang aku lakukan Jadi kalau kalian pada Ngharap Oh ada step lain Gak ada step lain Ada caranya Cuman ini Cara Saya sendiri Disini saya bakal ngasih tau Ada 3 cara Pertama Cara BFG Ini paling cara Paling normal Dan paling Makan waktu Atau cara kedua Kalian tetap BFG Untuk terlebih dahulu Dan nanti Disini Bakal eksperimen Kita bakal melakukan Namanya Ganger counter Disini Aku bakal ngumpulin Duit sampai Sekitaran Kayaknya 100 ribu Untuk ngumpulin Total 11 atau 10 Ganger counter Oke Sekarang step pertama Jika kalian memilih Step yang pertama Yaitu Hanya BFG Atau Break 4 James Oke Step-step yang harus kalian lakukan Hanyalah Simple Pertama Nyari dunia yang IGL Melakukan slash news Untuk mengetahui Event lagi kali 2 Atau enggak Nah Habis itu Kalian Prosesnya itu Step by stepnya Pertama Step pertama itu Step yang pertama kalian harus beli Pertama harus beli Rayman Rayman udah Basic Ini kalian pertama kali main Harus beli Rayman Ini step pertama Habis itu Kedua Kalian harus pergi ke LSS Ya kan Kalau sudah ke LSS Kalian bisa pergi ke Legendary Infinity Rayman Tapi kalau ada yang nanya Bang Berarti Saya harus ngumpulin sampai 30 juta dong Gems Enggak Enggak harus Disini Prosesnya itu adalah Mengumpulkan Blue Jam Lock Disini Blue Jam Lock Gampang kok guys Nah Jadi kalian butuh prosesnya tuh K Beli ini tuh Dalam bentuk Blue Jam Lock Jangan dalam bentuk Gems 30 juta Gems itu rugi Kalau kalian beli Pia Gems Itu sangat rugi Nah Disini ada Mythical Rayman Fish juga Pokoknya tapi Ini Gak usah dipentingin dulu Yang butuh pentingin tuh Ini jangan dipentingin dulu Yang perlu kalian pentingin pertama kalian main Adalah pertama Rayman Legendary Shardshort Atau LSS Disini singkat Dan disini Legendary Infinity Rayman Fish Atau disingkat disini Lray Tiga ini dulu Pertama Rayman biasa LSS Dan Lray Rayman Kita masih nge-break biasa Kayak kita nge-break pakai pickaxe LSS ini udah 1 hit Jadi nge-break block apapun 1 hit Tapi hanya 1 block saja Dan kalau Lray Itu range nya ada 7 Tapi dia bakal naruh 1 persatu dulu Tapi nge-break nya juga instant Sama kayak LSS Cuman bedanya naruhnya manual 1 persatu tetap Oke Itu cara BFG Nanti kita bakal melakukan cara Yaitu Ganger Disini gue udah balik Disini gue minjem beberapa item Dimainakan gue Biar tutorialnya makin cepat Dan simple Nah disini ada untuk kayak Gue bakal presentasikan Untuk kayak Rayman LSS Dan juga Lray Biar kalian pada tau Untuk pemula Oke Dan kalau ada yang nanya Bang bagaimana dapetin Lray Atau cara gimana Gue udah bikin Videonya Yang gue balik Yang situ 0 to Lray Gue udah buat Oke Itu gue udah buat Kontennya kalian bisa nonton aja Kalau bagaimana caranya Cuman ini bakal gue kasih tau Step Yang pertama itu Kalian tuh harus ada Rayman Pertama kita bakal jadi posisi dulu Dimana ada Rayman Nah contoh sini aja dah Nah pada kotor semua ini Nah pertama Rayman Nah kalian kan sudah ada remote Dan kalian sudah ada Rayman nih Kalian tinggal range diri kalian sendiri Ini bakal nyara Nah ke cheat menu Lalu tinggal mulai autofarm dan BFG Nah disini kalau pake Rayman Nah kalian Akan tetap manual Dan satu satu Dan langsung tiga tuh Tapi dia kalau Rayman tuh instant Oke Dia langsung tiga lagi Nah Nah kalau misalnya kita pake LSS Disini kita bakal satu Tapi instant Langsung satu tapi instant Satu tapi cepat Kita akan langsung nge-break Nah kalau mau kasih contoh Kita bisa gini aja dah Kita ke Warp Snake Mouse 33112 nih Karena kayak Di dunia tuh terlalu nge-lag berat Banyak orang BFG Nah ini kalau itu instant loh Kita langsung bisa langsung nge-break loh Ini kalau pake LSS Nah kalau kita pake Rayman Tadi tetap tiga tiga Satu dua tiga gitu Tetap dia Untuk penaruan Kalau gak salah dia tetap manual Satu 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 gitu Nah disini ada Lray Lray itu instant Dia tuh range nya tuh tujuh blok Nanti kalau langsung dihancur ini Bidah Langsung instant tuh Bidah Langsung instant Mereka langsung instant Kalau Lray Cuman kalau buat naruh BFG Contohnya ini ya Candeliernya nih Disitu kita pake cheat menu Disitu kita hanya autofarm Karena kita tidak ada remote Kita mulai Nah disini bakal harus satu-satu Nah ini satu-satu Nah ini kalau array kayak gini Nih Satu-satu Tiga nih Tiga Satu-satu tiga Satu-satu tiga gitu Nah ini kalau LSS Dia instant Sudah Satu-satu dia Instant Nah itu perbedaannya tuh Untuk ketiga itu Kalian tuh intinya Sampai Lray Hidupnya udah agak muda lah Kenapa masih bilang agak muda Ada yang lebih muda lagi OP Yaitu Mray Cuman itu Bisa dibahas kapan-kapan lagi Karena Mray Agak susah Kalau untuk pemula langsung dapet Oke Itu step pertama Kalian ngumpulin duit Rayman LSS Dan Rayman Itu Hanya tiga set Pas itu Hanya continue farming aja BFG Cari dunia BFG gratis Atau kalau kalian bosen Nggak mau BFG gratis Sekalian bisa melakukan ini Pertama nih Ini Bjamsnya Ini ya Dari main account ya Karena Mau Kita mau simulasi Untuk 10 genger Ya kan profitan mana nih Selama genger lagi Lumayan Ada yang beli Beberapa kristal Bisa sampai 10 DL Atau apa Tapi kalau mau genger Bisa genger Tapi ya Intinya kalian tetap Koki-okian ya Nggak guarantee Akal dapat bagus Gitu loh Karena yang pertama Total Pokoknya genger kita Cuma 10 Kita beli 2 lagi Kita beli 10 Oke Ini genger kita Beli 10 nih Kita sekarang coba Nyari dunia yang Bisa buat nge-ganger Kita warp genger Disini ada genger Semoga bisa Nyari genger disini Oke Dari hasil Gua 10 genger Agak aneh sih drop ya Menurut gua sih ya Gua mendapatkan Satu di battery Ini yang Lumayan Satu green kristal Dan Satu grow token Dari sini grow token Sangat nggak berguna Di CPS Menurut Pendapat Saya Pendapat aku Sangat nggak berguna Sumpah grow token Di CPS Nah disini pengen Ngecek harga sih Semuanya Orang pernah jual tuh Di battery tuh Dengan rate berapa gitu Ini ada yang jual Ini apa Ini Halted chemical 150 WL Sekitar 1 DL Lebih 50 WL Green kristal Itu di Di battery Orang yang jual di battery Itu sekitar 11 DL Oke 11 DL Jadi kalau kalian Hoki Ya kan Bisa Lumayan sih Untuk Apa Untuk kayak Ini sih Sell di BAT 10 DL Nah ini kita kira-kira Jualnya Jual murah Tapi nggak tahu Laku atau nggak Karena dilihat Lebih banyak sales Daripada buyer Disini Nggak tahu Kalau menaruh Bisa atau nggak Nggak Yang wide Shell camp Camp juga lumayan Kalau nggak salah harganya Kita bakal nyari Kayaknya Nggak bakal ada yang Mau beli Karena lebih banyak sales Daripada buyer Ya kalau Misalnya kalian Pada penasaran Profitan dari 100 Ganger Atau 200 Ganger Boleh komen di bawah Nanti gue bakal Nanti saya bakal Coba buat Kalau kalian pada Tertarik 200 Ganger Apakah profit Atau nggak Ya kan Dan Disitu Kita bakal lanjut Ke cara ketiga Ini cara Yang semua orang Kemungkinan Melakukan Ya kan Cara semua orang Kemungkinan Melakukan Walaupun game ini Sudah murah Eh sudah murah Sudah mudah Yaitu kita tinggal Slash Warp ke buy Ini dunia Yang paling rame Oke Ini dunia Yang paling rame Dan tugas kita Hanya Hanya Begini dong Bang Donate bang Donate bang Gitu Kita tugas kita Cuma satu hal Ngemiss Tapi kita Aku bakal coba Ngemiss Selama 20-30 menit Kalau sampai dapat hasil Hasilnya saya bakal bagikan Ke kalian Nanti cari orang yang noob Nanti aku Apa Aku trade gitu Kita coba Kita coba Ngemiss Kita bakal Donate bang Bang Donate bang Wah Dikasih donasi Wah Dikasih donasi Guess 5DL Gila Ya owner kah Owner kah ini Bukan kan owner Apakah dia admin Kok ngatir dia moderator Bukan Tapi dia dapat donasi 5DL Hore Tapi kita coba Untuk donate Sebanyak mungkin Kita dapat berapa Dari ngemiss Kata-kata orang sih Ada BGL Oke waktunya kita ngemiss Kayak di dunia Buy mereka tuh Pada gak ada yang Mau donate Untuk di buy Ini Ya kan Gue coba mikir Nah aku cuma mikir Kayak Kayak kalau Tempat lain Kayak bisa Untuk kayak tempat-tempat Judi Kayak bisa Kita coba ya Kita coba ya Kita coba cari dunia lain Kita coba cari dunia yang mau ngedonate Kita cari dunia donate-donate Kita ngemiss-ngemiss Kapan lagi Saya ngemiss Ya kan Walaupun saya Siapa yang ngemiss sih Jangan lupa ya guys Like video ini Comment di bawah Kalian apakah mau Untuk bikin Kayak Ngetes 200 100 100 Ganger Gitu kan Terus apalagi itu Terus Atau ada profitan lain Yang kalian pengen saya coba Bisa juga Tahu di kolom Komentar bawah Disini saya masih mencari Mencari Lagi kita coba minta ke moderator Yang gue Nggak mau gue Nggak berani minta ke moderator Karena satu Karena mereka bisa Ngelihat IP Dan karakter gue Nggak tahu Ada yang kenal Atau nggak Saya cuma minta donate Saya sih Kita ngemiss Kita ngemiss Ben kah Itu si Yang gue harapin Ben Please Donate Bro Iya kan Gue nggak demen banget Begini Terus Kalau nggak minta donate Karena capek Ngetik Kayak gitu loh Bukan ya Kalau dapetin hasil Nggak ada salah Please Tapi CSnya Jadi makin bagus Ya Taka kali Gede banget Ngetik Nget Aduh Gue nggak pernah begini ya Tuhan Agak lucu sih Kita minta kayak gini sih Tapi nggak diladenin sih Sama-sama si Mode-mode ini Darkhold Ah Ya kan Nggak diladenin Dian donate Ke donate ke siapa ya Kita coba ke player biasa dah Moderator Kayak pada plate Kita coba minta ke itu semua As-an Nggak plate juga sih Emang WC Emang ada orang Gagak mau donasi Ya Game-nya agak mudah sih Cari untuk BG Tapi nggak ada salah Kita coba minta donate 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 Anyone want to donate Anyone want to donate Donate Kita Sedang mencoba untuk menggoda Gue sumpah pengen di band Sama salah satu mode ini Ini ada yang mau ngeband Tapi nyata ada boleh ngeband Atau pengen kena band Sumpah Wih ada dapet 0 GG 0 sama 9 GG angkanya 0 Ada kan ini orang Atau dikabur Ada rekaman ini Ada rekaman ini orang kabur atau enggak Ini moderator dia wakil Cold Cream Main Dia menang GG Bukan ada yang menang 2 ya Oh nggak Kan 2 nyawa 1-1 Nggak 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 Ini makanya saya nggak suka Sama moderator Ya kan Tengah aja Minta donate Dia bisa ngecek inventory Itu yang saya Yang kurang suka Ini juga Ada RS juga Bukan akun utama Itu agak ribet Makanya kalau selamat moderator Nih toys nih Dia nih pake segala Ngecek-ngecek inventory orang nih Emang nih Susah 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 Kalau jadi moderator tuh Susah Butuh nyari player biasa Karena dia bisa ngecek-ngecek inventory orang Nah Udah lah Kita lanjut Ya itu Cara Mungkin Cara yang Nggak efesien Ngedonate Dan kalian Kalau ada harta disini Hati-hati aja Tadi Pasti moderator Bakal ngecek inventory sih Nah kita dapet 5DL Tadi dari Salah satu orang Ya kan 5DL ini Gue jujur Tidak tahu buat apa sih Ini apa-apa yang Bakal ditaruh di akun utama Paling Tidak ada guna juga sih Tapi Guna sih untuk player baru ya Jadi Cara pertama Kalian nantar BFG Cara paling basic Dan normal Cara kedua Mungkin mau nyoba Ganger Ganger itu bisa menghasilkan untung ya Karena bisa Menghasilkan crystal Dan lain Dan crystal Agak lumayan harganya Mungkin ya Kalau mereka Males Ngefarming Atau ngebreak Mungkin ya Pakai Ganger aja Gitu loh Ya kan Atau Kalian mau Ya cara ketiga Yang paling sering terjadi Sama gue Dan mungkin-mungkin Player-player lain Yaitu ada orang Minta donate Karena game ini Sangat simple Untuk mencari DL Oke Sekarang kita Sudah ke Youtubenya Ini salah satu videonya Linknya sudah Dicopy tadi Ini di komen-komen Kalian Ya kan Ini kayak loter 59 Tapi kenapa disini Cuma ke detect Cuma tiga-tiga Apa karena ada Centang duplicate ya Kita ulang lagi Ya guys Ini bakal di copy Dan ini bakal di ambil Paste To get your comment Atau tiga-tiga Mungkin ada yang duplikat Atau yang masih Vlog semua aja Kalau gak salah nih Aku gak centang Duplikat atau apa Oke Sekarang Waktu kita mulai Ini videonya Ya guys Yang kalian join Itu ya Dan ini Video Video yang Aros Dapet profit Berapa dari Aros Lumayan sih Dari Aros Kalau kalian suka Aros ya Sama jual-jual Bahan-bahan Juga untung Oke Waktu kita start level Pemenang pertama Yaitu Adalah Muzze Dia agak kebalik Cuma diterima Ada message Yang dia itu Ada semua Muzze Oke Tapi kalau biasain Kurut Karena nanti ke depan Bakal dibuat Salah satu Sist Jadi lebih gampang Oke sekarang Mohamad Itu ada Grow ID Sama World Dan semangat Kontennya Bang Oke Message-nya sebenarnya bukan buat saya Buat si NYK Tapi terima kasih Oke Pemenang ketiga Sim Sim CPS Ini pemenang ketiga Pemenang keempat Chris P Oke Disini juga ada Soul Cage Semoga menang Buat beli LRA Kalian Anda menang Tapi Ada Tapi Apakah ada Dbox Dan ini Pemenang terakhir Yaitu Grow ID YKLK World DDJR Semoga menang Sekarang anda menang Dan semoganya Kalian Grow ID Dan World Ada semua Peraturannya tetap sama Harus Lengkap Oke Sebentar Waktu kita balik Ke Growtopia Oke Aku udah balik ke Growtopia Ini pertama Ada pemenang-pemenang yang lain PSI Jangan sampai kebalik Untuk Grow ID Dan World Dan Message Itu terakhir kali Warningnya ya Kalau misalnya Dia World dulu Baru Grow ID Langsung cancel Nah Muse menang Cuman Tidak bisa diapapain Kenapa Harus ditaruh di atas sini Tapi kita coba Message Muse Nah dia online Dia online Tapi dia ada gak Maksudnya AFK atau enggak Message Muse Mas Lagi di Lagi di Mana Kita coba Tunggu Untuk 3 menit 3 menit Gak ada Seperti peraturan di live Gak ada Ini saya anggap Hilang Kayaknya Ini Masih Pembagian sampai ke 5 Coba Oke Ini ada 3 menit Tadi Ini gue rekam Di 2.35 Tadi Sekarang ada 3.8 235 Sekarang ada 2.38 Ini orang gak muncul Lagi message Dan tadi coba ke kasino CSN Nyari si toys Nyari moderator yang aktif Gak ada Jadi Bingung Mohs minta bantuan siapa Jadi maaf ya Muse Semoga ya Anda Jawab di saat Belum ke dunia lain Terusnya menang Cuman Gak jadi menang Ini kayak gini Dunia nih Gimana dunia Mungkin kalian kalau mau menang Bikin dunia kayak gini lah Main world Atau gimana Gimana dunia nya Adonation box Dan lain-lain Bisa diakses gitu Intinya Kalian menang Congrats ya Congrats Muse masih belum jawab Jadi ya Rip di dia sih Sim CPS Sim CPS Nah Kayak gini juga gak apa-apa Yang penting bisa diakses Donation box Kan bisa kelihatan Kalian bisa akses Congrats Oke Sim Sekarang pemenang keempat Soulcage Nama dunia keren Soulcage Gak tau dalamnya apa Dunia nama crispy Soulcage Ini juga bener Di offline Sim Hai Dia Dia itu Dia online Ternyata Ya guys ya Dia online ya Si Imus ya Kita ergo Kita ke dia sekarang Mana dia Bull Kenapa Running IP Bull Nah oke Muse Kamu online juga Oke Lebarnya Congrats Congratulations Muse Oke bye-bye Saya butuh ke pemenang terakhir Ddj Oke YK LQ Ini dunia Yang ini nih Saya lebih suka lagi nih Suka gak suka sih Khusus cuma buat giveaway doang Itu Muse Hoki itu Untuk Muse Hoki banget Rakhir kali kasih ke Soulcage Tadi kalau enggak Dia gugur dia Entah kenapa Dia tadi AFK atau apa gitu Tapi udah kasih ke Muse ya guys ya Ini udah dikasih Semua giveaway sudah pada diterima Sekarang kita lanjut ke giveaway lagi Nah karena Karena sisanya ada 100 Ya sisanya sama-sama Karena sisanya ada 100 BGL nih Ini 100 Sekarang dari Eka Nah Kalian mau kayak gimana 20 20 BGL Untuk 5 pemenang Atau 10 BGL Untuk 10 pemenang Karena Video berikutnya Kayaknya gue bakal abisin Givewaynya Untuk itu Dan Nanti kita bakal giveaway Kecil-kecilan lagi Karena Hasilnya dari punya gue BGL ya Bukan dari sponsor orang lain ya Dan mungkin Kalau ada orang Kayaknya gue Naruh disini aja Buat Sponsor Biar Dapet Pemenangnya Kalian yang nentukan Apakah Mendingan 10 BGL Atau 20 BGL Kalau Mau Menang Simple Gini caranya Ya kan Caranya itu ada 2 sekarang Pertama kalian komen dulu 10 BGL 10 BGL Atau 20 BGL Jadi kalian tinggal taruh aja di komen dulu 10 Enggak 10 BGL 20 BGL Gitu Simple Mau 10 atau 20 BGL Kalau 10 BGL 10 BGL itu untuk 10 pemenang Kalau 20 BGL Itu untuk 5 pemenang Oke Simple Nanti gue bakal Hitung Di saat gue pengen bikin konten video Oke Disini nanti bakal hitung 10 BGL Atau 20 BGL Yang paling banyak Atau nanti gue bikin Vote polling komunitas aja Biar lebih simple Nah nanti mungkin Kalau orang yang nonton itu Kagak ngerti Ya kan Tapi nanti bakal jelas 10 atau 20 Gue bakal bikin komunitas Poll aja Karena lebih jelas ya Dan simple Caranya Ketik Taruh Grow ID lu World lu Dan message Buat Nnya kak Bukan buat gue Dan kalau ada Konten idea Juga boleh Tulis aja message Buat Anggapnya buat Max Atau buat Dino gitu Bikin konten apa Oke Semoga kalian yang Pemain baru Ngerti Dan semoga Kalian yang pemain baru Juga memenangkan Giveaway ini Dan giveaway ini Dapat membantu kalian Terima kasih yang sudah Nonton video ini Dan gue bakal Lihat semua Di video berikutnya Bye 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 bye